Pemilik dari ratusan hiu yang mati berdadak di Karimun Jawa minta polisi segera ungkap kematian hewan kesayangannya. Ia menduga hiu-hiu ini diracun karena semuanya mati hampir serentak. Matinya ratusan ekor hiu di penangkaran Kepulauan Karimun Jawa ini telah terjadi sejak 7 Maret lalu dan terus berlanjut selama 2 hari. Total 110 ekor hiu mati mendadak dan harus dikeluarkan dari kolam. Tidak ada tanda spesifik sebelum hiu jenis karang hitam dan karang putih ini akhirnya meregang nyawa. Pemilik menduga ikan yang hampir masuk daftar terancam punah ini diracun oknum tak bertanggung jawab. Nah kalau Pak Jumin kalau ini betul-betul kalau diracun hadapannya Pak Jumin tetap siap tuntut. Saya minta polisi harus turun mengungkap tapi Karimun itu enggak besar penduduknya sikit. Karena bukan Jakarta, Kota, Semarang. Banyak harapan saya itu aja. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak. Tim gabungan terjun ke lokasi mengambil sampel darah dan juga daging dari hiu mati dan air kolam. Hasil sampel diteliti dan akan keluar 15 hari ke depan. Hasil lab itu akan keluar sekitar kurang lebih 15 hari lagi. 15 hari lagi akan keluar hasil lab. Itu yang sudah kemarin lab yang di tingkat jepara masih belum bisa kemudian dikirim ke Jogja. Sudah, sudah turun ke sana. Kita sudah, langkah awal kita adalah melakukan varifikasi kepada pemilik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam.